Inilah salah satu best moment Subaru di season 3 nanti, yaitu pada saat Subaru berpidato untuk menyemangati orang-orang yang sedang berputus asa karena serangan dari pemuja penyihir. Mungkin, jika kalian mendengar kata-kata pidato bakalan langsung terpikir, kalau berpidato itu harus diawali dengan mengenalkan diri, biar pendengar itu tahu kalau yang berbicara itu orang hebat dan apa pencapaiannya yang bakalan jadi biasa aja. Tapi coy, sumpah, disini sebaru malah keluar dari rencana, alias skrip pidatonya, yang awalnya disuruh untuk memperkenalkan diri sebagai pahlawan supaya orang-orang yang dengar merasa aman, Eh, Subaru malah mengawal pidato dengan kata-kata kurang percaya diri, dan diakhiri dengan kata-kata yang paling epik, sehingga membuat orang-orang terkejut setelah mengetahui identitasnya di akhir pidato. Disinilah hebatnya Subaru coy, menurut Anastasia, kata-kata yang dikeluarkan oleh Subaru itu seakan-akan membuat mereka yang mendengarnya merasa putus asa, namun hal itu digunakan hanya untuk mengangkat harapan mereka secara tiba-tiba, benar-benar di luar dugaan. Subaru membuat dirinya seakan-akan berada di posisi orang-orang yang mendengar pidatonya, dan bisa menebak pikiran mereka. Sampai-sampai Anastasia berkata, kalau Subaru dulu pernah jadi penipu atau apa. The real keluar dari skrip. Sumpah dah, ini bakalan jadi salah satu momen terbaik Subaru di season 3 nanti. Gimana menurut kalian? Adakah bagian lain yang mau dibahas? Komen aja di bawah. Dah, jangan lupa untuk tinggalkan like dan komen kalau suka aku bahas beginian. Serta, jangan lupa ramein video biasa aku coy. Terima kasih sudah menonton! Sub indo by broth3rmax